Intro Hai, saya Jesse Doppelfers, dijumpa lagi dengan saya Resi Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat pisang goreng yang punya Nah, sebelum masuk ke tipsnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk Sakserovers subscribe Agar tidak ketinggalan aneka macam resep dan tips menarik lainnya Langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama, kalau ingin lebih renyah, Sakserovers bisa menambahkan sedikit air kapur sirih Dan baking powder ke dalam larutan tepung Yang kedua, tepung untuk menggoreng pisang bisa menggunakan air atau santan Kalau menggunakan santan, rasanya lebih gurih, tapi kulitnya jadi lebih empuk Nah, untuk yang ketiga, agar pisang goreng semakin renyah, Sakserovers harus memperhatikan ketebalan kulit nih Tidak boleh terlalu tipis atau tebal Karena itu, kekentalan adonan tepung harus pas Bila terlalu kental, lapisan tepung akan tebal Tapi bila terlalu enceh, lapisan tepung akan jadi tipis Yang terakhir, cara mengecek kekentalannya Ambil sedikit adonan, jatuhkan dari ketinggian Bila mengalir ringan tanpa putus, kekentalannya sudah cukup ya, Sakserovers Nah, itu tadi tips bagaimana cara membuat pisang goreng yang renyah Mudah banget ya, Sakserovers caranya Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax